Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya lagi bosku dengan LB Sof Channel Channel Wang Tiswa Mudah-mudahan para bosku selalu diberkesehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya, amin Kali ini kita akan tetap membahas Masalah budidaya ikan gurameh bosku Jadi channel ini insya Allah Akan selalu membahas Seputar budidaya ikan gurameh Tolong dibantu klik subjeknya Banyakan roncangnya agar bosku Bisa memutuskan video-video terbaru dari kami Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan matur suun Terima kasih Ini kita kebetulan pada hari ini Pada video kali ini kita akan Merespon atau menjawab pertanyaan Dari salah satu bosku Kemarin sudah ada dua harian Cet di kolom komentar Pertanyaannya itu Apakah tebar bibit di bulan 5, 6, 7, 8 Itu kalau bisa dihindari Soalnya itu kan rawan Pada bulan-bulan itu Rawan penyakit ikan gurameh Kemudian itu sudah Sekedar saya jawab Cuman untuk lebih jelasnya itu Untuk lebih detailnya itu Kita akan jawab di konten ini Sebenarnya memang Kalau dilihat dari Kebiasaan yang sudah-sudah Memang itu bukan rumor Yang saya ketahui itu di bulan-bulan mulai Bulan 5, 6, 7, 8 Itu memang rawan ikan gurameh Atau apalagi ikan gurameh kecil Itu mudah terkena penyakit Soalnya itu musimnya kan musim pancaroba Jadi perubahan dari musim hujan Kemarau itu Sangat rawan ikan gurameh Atau bibit gurameh itu Terkena penyakit Tapi kalau perubahan antara Atau pancaroba Dari musim kemarau Ke musim penghujan itu Malah tidak masalah Yang rawan itu Perubahan musim penghujan ke kemarau itu Hawanya itu kan terkadang Panas Terkadang dingin itu Membuat ikan itu tidak Tidak nyaman Jadi kalau kita tidak berhati-hati Nanti mudah terkena masalah Nah ini sudah Saya buktikan Atau pengalaman yang sudah-sudah Kebetulan disini itu Di tempat adik saya Kemarin di tempat masyid itu Tebar bibit 5 ribu itu Sudah mati sekitar 2.500 Tapi sejak saya videokan Soalnya belum ada yang Bertanya Nah ini kebetulan yang bertanya Dan ini di tempat kolam adik saya Ini baru dibuang bosku Ikan-ikannya yang matilah Seperti ini Ini baru tebar sekitar Dua mingguan ini Padahal ukurannya itu Sudah ukuran silet Tiap hari itu yang mati itu Ada sekitar 20-50 Ini mulai Yang mati-mati itu Mulai berkurang Soalnya Begitu mati Tetap itu Antisipasinya Atau solusinya Kita berhentikan pola makanya Dengan begitu nanti Akan cepat Berkurang atau Bisa sembuh Tapi kalau Begitu ada yang mati Satu dua Itu kita tidak Kontrol Tetap kita Pakan full Ya nanti malah Akan sulit Untuk ikan itu sembuh Jadi antisipasinya itu Kalau Ikan mulai mati Satu dua Lebih baik Diberhentikan Ini Kemungkinan matinya itu Ya belum Banyak Kemarin dihitung itu Ada sekitar Dua ratusan gitu loh Dari ikan Dua ribu lima ratus Tapi Langsung Begitu Tahu Mulai ada yang mati Diberhentikan makanya Dan Alhamdulillah Ini mulai berkurang-berkurang Sekarang itu Tadi dibuang itu Paling sekitar Banyak itu Ini masih ada Sisa satu itu Yang belum dibuang Padahal itu Besarnya sudah Sebesar Silet Atau sebesar Korek jeng Itu masih Rawan Apalagi kalau nanti Yang bibit Ukuran kecil-kecil itu Akan lebih rawan lagi Tapi terus kita juga Berpikir begini Bosku Kita tidak Semerta-merta Terus Di bulan-bulan itu Rawan penyakit Terus kita Tidak Tabur ya Nanti kita malah Rugi di waktu Apalagi kalau Kolamnya Ada empat Lima seperti ini Ini kan Kemarin Sudah habis panen Itu kan waktunya Ngisi lah Kalau nunggu sampai Bulan Sembilan Bulan sepuluh Ya nanti kita Akan rugi di waktunya Makanya tetap Bagaimanapun Tetap Diisi Yang penting itu Kita harus teliti Di perawatannya Bosku nanti Kalau mulai ada yang Satu ikan itu Kalau Sakit atau Tidak beres Itu mulai Ada tanda-tanda lah Bosku Satu dua itu Mulai ada Tidak mungkin Begitu mati Langsung Rek Buahnya itu Tidak mungkin Biasanya kalau Begitu mati Buahnya itu Bibitnya itu Sudah bermasalah Apalagi kalau Baru datang Satu hari Dua hari Terus Besoknya Langsung mati Banyak Itu berarti Ada masalahnya Kalau tidak di air Ya bibitnya itu Sudah bermasalah Tapi kalau Ikan itu matinya Itu Karena Memang musim Atau Kebanyakan makan Itu Paling tidak Itu datang Satu minggu Dua minggu Habis dikasih pakan Itu mulai ada Efek satu dua Itu biasanya Efek kalau memang Bibit itu Tidak bermasalah Bibitnya itu Sehat Dan airnya itu Juga tidak bermasalah Berarti itu Efek dari Kebanyakan Makan Itu Kalau kebanyakan Makan Itu pasti ada Tanda-tanda Awalnya Itu satu atau dua Yang mulai sakit Itu langsung Diberhentikan Dan insya Allah Akan bisa sembuh Seperti ini Sudah Mulai sembuh Mulai tidak banyak Biasanya kalau ada Itu Tandanya bosku Umpamanya bosku Tabur Seribu Atau dua ribu Bit kurameh Itu nanti Di amati Biasanya kalau pagi Atau sore Itu bosku amati Kalau di pinggir-pinggir Itu ada yang Ngambang Setelah yang ngantang Sambil Dari insannya Itu keluar angin Perumpus Biasanya ikan itu Mulai bermasalah Dan di masa itu Bosku harus Bisa antisipasi Harus langsung Dikurangi Langsung dipuasakan Tidak usah dikurangi Soalnya ikan kecil Langsung dipuasakan Paling tidak ya Satu minggu lah Nanti kalau Satu minggu Bosku tidak tega Mungkin dalam satu minggu Bisa dikasih makan Satu atau dua kali Tapi tidak usah Banyak-banyak Soalnya nanti Kalau bosku tidak tega Tetap kasih makan Itu Sakitnya akan Lebih sulit Untuk sembuh Makanya tetap Harus kita Berhati-hati Untuk tebar bibit Di bulan Lima Enam Tujuh Lapan Itu Biasanya itu Kalau bulan-bulan begini Tidak cuma ikan kecil Bosku ikan besar Itu juga rawan sekali Itu apalagi Penyakitnya itu Yang jelas Tetap Pertama itu Dari Kebanyakan makan Jadi kalau bulan-bulan Begini itu Mending Untuk makannya itu Lebih baik Dikurangi Maksudnya itu Tidak usah Terlalu dioper Yang penting makan Gitu aja Yang penting Distandarkan Juga tidak masalah Jangan terlalu dioper Kalau biasanya itu Makan satu kilo Dikasih dua kilo Itu Nanti malah Ikannya itu Malah tidak kuat Soalnya Musim pancarobay itu Memang kita harus Berhati-hati Dalam budidaya Ikan gurame Makanya kemarin itu Yang bertanya itu Tetap Saya jawab Ya memang Begitu Cuman Kalau Kita Umpamanya Saya gambarkan Seperti tadi Ada empat lima kolam Yang satu panen Terus nanti Nunggu Bulan Biar bulan-bulan Sembilan Sepuluh Baru tabur Nanti yang jelas Kalau untuk kolam Yang rollingan Seperti ini Itu nanti Akan rugi Soalnya Sudah panen Harus diisi Biar bisa memutar Jadi intinya itu Yang penting kita Tetap Berusaha Berhati-hati Insya Allah Itu akan Tetap aman Caranya seperti itu Tadi Ikan itu Kalau punya masalah Biasanya itu Akan ditandai Dengan satu dua Yang tidak beres Itu akan nampak Di permukaan Itu yang Yang jelas Seperti itu Itu kolam Yang kolam Adik saya Yang kemarin Saya buat konten Yang sebelah sana Itu habis panen Tadi Adik saya Bilang Kok mati terus Matinya kok Terus bertambah Makanya kemarin Saya suruh Saya berhentikan Pola makannya Dan itu sudah Diberhentikan Dari konten saya Yang kemarin Itu ada sekitar Dua hari Tiga harian Tapi kan Ikan itu Kalau sakit Karena memang Kebanyakan makan Itu memang Sudah efek dari Satu bulan yang lalu Jadi Tidak mungkin Kebanyakan makan Satu hari Dua hari Langsung mati Tidak mungkin Biasanya itu efek Dari Satu bulan Kemarin Jadi kebanyakan Waktu bulan kemarin Itu makanya Banyak Efeknya Di bulan ini Itu makanya Harus proses Untuk penyembuhannya Yang jelas Harus bertahap Tidak bisa langsung sembuh Yang sudah mati Mati Itu Yang jelas Yang sudah parah Nanti kalau kita Berhentikan Makannya Itu akan Yang sehat Itu tidak akan Kena juga Tapi kalau kita Terus kasih makannya Yang sehat Itu juga Akan terkena Jawaban yang Kemarin Bosku bertanya Yang penting Kita Budidaya ikan Gurame Kalau tabur Di bulan-bulan Lima Bulan Enam Tujuh Lapan Itu yang jelas Kita harus Lebih ekstra Lebih berhati-hati Jangan Jangan Terus nanti Kalau waktunya Tabur Kita Tidak Tabur Itu nanti Malah kita Akan Ruggedi Waktu Kalau bisa Tabur Itu ukurannya Paling tidak Ukuran Bensol Kalau di Sentian Sekitar Satu Setengah Senti Atau Ukur Lapan Ukur Sembilan Bosku Itu nanti Sudah Lumayan Kuat Di Musim Seperti ini Kalau terlalu Kecil Biasanya Lebih Berhati-hati Lagi Dalam Merawatnya Kalau soalnya Kalau ikan kecil Itu kan Kita harus Tahu Situasi Bosku Ikan kecil Itu mintanya Itu air Itu Seberapa Sentimeter Nanti Kedalamannya Terus Tingkat Dingin Dan panahnya Itu Seberapa Itu Soalnya Air Itu Semakin Dalam Itu Tingkat Kedinginannya Itu akan Semakin Dingin Apalagi Di kolam-kolam Yang Kedalamannya Itu ada Sekitar 2 meter Terus Itu nanti Akan Lebih Sulit Kalau kita Tidak Mengukur Airnya Biasanya Kalau di Kolam Ukuran Segitu Mending Taburnya Itu Ukuran Besar Paling Satu Silet Nanti Kalau Taburnya Terlalu Kecil Nanti Akan Lebih Rawan Lagi Tidak Kuat Istilahnya Itu Mudah-mudahan Ini menjadi Jawaban Bagi Para Bosku Khususnya Yang kemarin Bertanya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kekilapan Akhirnya Tetap Semangat Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih